Yo, apa-apa, apa-apa, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi, Internet Cafe Simulator Ya, ya kan, langsung saja, langsung, langsung, langsung Hari ini kita mau apa? Waduh, gue juga bingung Oke, karena kemarin itu kita sudah lengkap gitu kan, coba kita review dulu Nah, warnet sempak, 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 sempaknya gitu kan Udah rame warnet sempak coy Oke, makan dulu gitu kan, oke, pencet apa? Pencet app, udah lama sekali, saya tidak upload coy Oke, makan ini dah, oke, makan soup ya Oke, eh, dimana eh? Nah, sampai lupa gue loh Sampai lupa dimana, dimana warnet gue letak Oke, seperti biasa, nanti dulu dah nyapu-nyapu ya Oke, seperti biasa kemarin udah elite banget gitu ya Udah gue editin disini konsol game Konsol game sudah rapi banget, kursinya juga nyaman gitu kan Lebih nyaman dari kursi gue sendiri Oke, dan juga disini warnetnya juga diubah semuanya menjadi laptop gitu kan Dan by the way, gue nggak upload ya beberapa hari ini Kalian bisa nemukan gue di channel gue satunya Yaitu gue live streaming disana tiap malam ya Dan jangan lupa langsung di subscribe Rikidum ya channelnya Oke, dan disini juga ada warnet juga ya kan Ini VIP ini ya, biar nggak ribut ya kan Nggak kumpul orang sebanyak ini Disini cuma bertiga ya Oke, dah, disitu Dan kursinya juga beda nih, kursinya lebih empuk gitu ya guys Dan disini dia surga game arcade Oke, kalian bisa lihat disini surganya game arcade Nah, kan disini ada arcade lagi Di sejauh kalian mata memandang arcade semua coy Dan mari kita bikin gitu kan Konsol yang biasa Bukan VIP ya kan Jadi disini bakal gue bikin game konsol Sepanjang sini nih Sini sepanjang 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 Nempel sama dinding semuanya Jadi, mungkin arcade-nya bakal gue letakin di tengah ya kan Oke, kita coba lihat nanti saja Pokoknya kita bakal pesan beberapa meja dulu Sepuluh lah ya Kita bakal pesan meja sebanyak-banyaknya Tapi ini bakal gue sapu-sapu dulu nih nih Nah ya, saya sapu-sapu dulu Ini ruangan ini Nggak enak banget dilihat kayak gini gitu kan Oke, dan pada saat gue nanti Mesan-mesan, mungkin bakal gue Skip aja ya kawan-kawan, soalnya Sangat-sangat unpeda sekali buat Mesan-mesan doang, jadi kita bakal lakukan Design aja nanti ya, oke ini juga bersih-bersih Bakal gue skip aja ya, oke Nah, ngebersihnya gini enak juga Ternyata kalau mejanya kayak gini Gitu kan, oke mantep dah Nah, juga mereka seneng loh Seneng loh, kebanyakan seneng ya emotenya ya Dan ini cuma biasa sendiri Oke, dan mantep dah Disini juga konsol Lumayan rame juga gitu kan Jadi, gue mau bikin konsol Lagi di atas gitu kan Oke, mantep jiwa, dah gue skip dulu Jadi tadi gue cuma cerita doang Enak gitu loh ngebersihin kalau mejanya Susunannya kayak gini Oke ya teman-teman, semuanya Udah gue beli semuanya, mari Kita lanjutkan Mari kita mulai disini proyek Surga game konsol Gitu kan, di lantai 2 Disini gue tadi belinya Bentar, kita masuk komputer dulu Disini tadi gue belinya kualitas Paling banget-banget Bagus gitu kan Karena di lantai 2 ini Gue maunya yang VIP gitu ya Standarnya VIP lah ya kawan-kawan Jadi gue tadi belinya Kursinya ini Kursi standarnya ya Jadi ini lumayan lah ya Kursinya Soalnya bintang 3 lebih 3,5 ya Dan juga game konsolnya Game konsolnya Joysticknya yang warna putih ini ya Paling mahal Yaitu bintangnya 4,5 Dan game konsolnya White ini ya Ini mungkin PS5 atau apapun Itu bintangnya bintang 5 Dan mejanya Mejanya cuma bisa ini doang ya Mejanya game konsol table Cuma ini doang Dan LCD-nya Yang ini Juga ya LCD di tembok ya Langsung nangkring di tembok Oke Dan langsung saja kita Mulai saja proyek ini Namun Lebih abdul lagi Kita tutup dulu ya Tokonya Walaupun ini baru jam Jam 5 sore ya Soalnya ini ada Reparasi ya Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu Tokonya saya tutup dulu ya Mohon keluar semuanya Biar gak ngebek-ngebek Kayak gini coy Nah Lewat nah Nah ngebek anjay Aduh Kejitak Atap kepala gue Anjay Oke Udah ya Udah semuanya keluar Nah Headset dibanting-banting Headset Nah Dibiarin Dia biarin nih siapa nih Paling anarkis Aduh mainnya nanti lah Kita beneran ya Oke Nah Ini sini game konsolnya Gak terlalu anarkis gitu kan Oke Sudah langsung saja Disini game konsolnya By the way Ini PS4 disini ya PS4 nih PS4 PS4 Oke Dan PS5 kita letakin di atas gitu kan Waduh Barang-barang gue udah bejibun banget Dibelinya tadi Banyak banget Asli Oke Dan langsung saja Ini yang pertama game konsol Nah ini dia nih Yang capeknya itu Bawa naiknya ini loh guys Lama kali Nah ada yang hembak lagi disini Aduh Aduh Oke Ini PSnya PS putih ya PS white nya Nah ini dia guys Oke Ini mungkin bakal gue percepat aja dulu deh ya Oke Jadi gue bakal ambil meja-mejanya dulu Oke Meja mana Waduh Waduh Meja aja gue sulit banget Ini mana nih Table Table Nah ini dia nih Oke Jadi kita bakal susun dulu mejanya gitu kan Aduh Cari mejanya aja sulit gitu loh Soalnya di semuanya Kata-katanya game konsol semua Nah Jadi kita Susun dulu Nah Nah Oke Ini nyusunnya disini ya Ini kayaknya Kayak gini pas nih Nah Disini pas ya Kalau ngadap sana Kayaknya kurang gitu kan Jadi disini dua bisa nih Oke Ya langsung berangkat lagi Ambil lagi mejanya Jadi yang paling utama itu Yang kita susun Mejanya dulu guys Gitu kan Jadi soalnya Mejanya itu Penentu untuk Susunannya itu kayak gimana gitu loh Nah ini asli Berambunan sampai kesana-sana T Aduh Aduh Nah ada maling Jangan bilang barang gue yang belum gue Jadiin ini Malah bisa diambil ya Langsung bantai aja lah No Bantai ada lagi kan Ada lagi kah Ada lagi Ada lagi Tidak ada Oke aman ya Aman tidak ada maling Langsung saja Kita langsung berangkat lagi Nah ini dia enaknya Kalau tokonya ditutup gitu kan Warnetnya ditutup Pada saat kita mau Susun-susun kayak gini coy Enak Jadi kita gak ngembak-ngembak gitu ya Oke Sudah dua disana Berarti dua disini Disini juga dua Berarti enam Pas ya Kayaknya pas nih guys Soalnya gue tadi belinya kayaknya enam ya Semuanya enam Konsolnya enam Sticknya enam LCD-nya enam juga ya Oke Ini mana lagi mejanya nih Meja mana Meja Bentar nih Gue nyarinya lumayan lama nih coy Soalnya gak ada tulisannya gitu loh Jadi kita Harus cek satu-satu Oke Sudah dapat dua ya Disini satu Jadi gue tadi Sekalian aja lah Gue cari-cari dulu gitu kan Oke Nah kan masih ada ngembak-ngembaknya Gitu loh gamenya ini Oke Ini sini Letakin Ini muat gak ya Dua biji Oke oh muat Muat kayaknya dua biji ya Ini gak terlalu nyentuh-nyentuh amat Kayaknya bisa nih Satu lagi disini Oke Satu lagi kita ambil Muat itu Muat itu pasti cuy Oke Disini kita ambil lagi Tadi banyak gak ya Yang main game konsol Jangan bilang gak penuh ya Malah warnet tadi yang penuh ya Ya Salah dong kita Aduh Gue liat-liat kemarin Kalau yang main game konsol ini Lebih mahal guys Menurut gue ya Bayarnya Jadi gue Mending bikin game konsol aja Banyak gitu kan Jadi duitnya lebih banyak Gitu kan Aduh Ini aja duit gue 50 ribu deh Padahal gue banyak banget Beli-beli bareng kayak gini nih Harusnya rugi pandar cuy Malah duitnya Nambah teris Oke ini dia Udah enam ya Ini satu Dan di tangan gue juga satu ya Mejanya udah pas Enam ya Enam udah fix Mantap Jadi disini Disini kan Kita beri jarak Oke disini kan Ini ada kursi Disini berarti Segini nih jaraknya Jaraknya segini lah Oke Ini letekin Sip Nah kayaknya pas ya Oke kita letekin dulu Satu disini Nah kayak gini lah ya Oke sip Nah disini VIP Namun banyak orang ya Gitu kan VIP di bawahnya Satu ya Eh 0,5 lah VIP minus 0,5 Oke jadi kita letekin lagi nih Nah Kayaknya bisa satu lagi nih ya Enggak deh ya Kalau satu lagi disini Ini kalang nanti buat lewat-lewat Jangan deh Nah disini aja pas ya Pas 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 Waduh Pas banget Perkiraan gue enam Oke kita bakal pasang kursinya lagi Bakal gue percepat aja Bakal Gue percepat Untuk pasang kursinya ya Nanti kita bakal lihat monitornya aja Oke guys Udah ya Oke Udah gue beli semuanya kursinya Dan gue berpaling Ya kan Jadi soalnya kan kata gue Ini di atas ini VIP gitu kan Jadi kursinya setidaknya lebih mahal gitu kan Waduh Kursinya lebih gaming gitu kan Waduh Kursi-kursi gaming kan kayak gini ya kan Waduh Mantap 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 Tinggal kita pasang monitornya Oke Jadi kita langsung saja ambil lagi ke bawah Kayaknya gue Pak Kembalik ya Harusnya gue pasang monitor dulu Tuh baru kursi Jadi VIP lebih enak nih Dan gue Udah bongkar-bongkarin tuh ya Gue tumpuk Aduh Kalo barang asli itu di dunia nyata Udah ancur gitu kan Aduh Layarnya pun langsung belong Oke Nah langsung kita letakin disini nih Nah Mantap jiwa Oke Wah rapi banget dah Kalo Monitornya di dinding kayak gitu Jadi Nggak kesenggol-senggol gitu loh Monitornya Jadi mantap Oke Nah susah aja ini Sekarang malahan sudah jam 2 pagi gitu kan Gue tadi nunggu-nunggu Sambil Soalnya beli Monitor Eh boleh Beli monitor Beli ini Tadi lama lagi ya Gue beli Kursinya Soalnya itu loh Gue bingung gitu loh Ini gamenya ini Nggak bisa langsung Beli sekali banyak Itu dia Bikin lamanya Aduh kursinya Lebihkan cuy Lebihkan kursinya Lebihkan lebihkan Jadi kita Aduh Lebihkan 2 Kursinya lebihkan 2 Aduh Aduh Biarin aja lah Oke nanti kita itu bisa dipakai Untuk VIP VIP selanjutnya Gitu kan Oke Kita langsung saja pasang Disini lagi layar Salah ini ya tuh Tuh kan Nggak nyampe Nah disini aja lah Nggak nyampe disana Oke Disini dulu Ini harus kita letakin disini dulu Oke Jadi ini dijauhin dulu Oke Satu ya Oke Tinggal 3 tipi lagi Langsung selesai dah Oke Kenapa Ini memakai tipi Karena ini Mainnya buat jarak jauh Sebenarnya ya Soalnya tipi itu Didesain untuk Dilihat jarak jauh Kalau monitor Itu didesain untuk Melihat jarak dekat Jadi detailnya lebih Baik gitu loh Kalau monitor gitu ya guys Itulah bedanya tipi sama monitor Makanya orang ada yang Pakai tipi sebagai Displaynya Komputer itu bisa Cuman itu Dilihat takinnya jarak jauh gitu loh Oke Oh gue Kayaknya beli semuanya tuh Tujuh deh ya Jadi kita letakin nanti Satu lagi dimana ya Di tengah Masa di tengah Udah gila Kalau di tengah Oke Ini letakin lagi satu Gimana lagi ya Satu ya Mana ya satu ya Mungkin disini ya Ini game kosongnya Ini satu Kita pindahin nanti ya Oke Soalnya Gue belinya tujuh tadi Ini kursinya aja tujuh Ini coba liat Tuh Ini LCD-nya kayaknya di luar Masih ada nih Soalnya di luar Banyak banget Kotok-kotoknya Masih belum gue Unboxing gitu kan Oke Ini dia yang Yang terakhir Kayaknya harus Benerin satu kursi ini dulu Kita letakin dulu Ini letakin disini Kursinya Oke Nah ini baru Diletakin disini Aduh Aduh Kelempar Ke klik kanan Aduh Lupa Oke Tinggal PS-PS-nya Kita letakin ya Nah ini letakin disini Sudah kursinya Tinggal PS-PS-nya Coy Oke Ini dia Lamanya ini Bolak-baliknya Ini Gitu kan Aduh Nah PS-PS-nya Kajibun lagi Oke Kita letakin lagi nih Satu mejanya ya Berarti Di atas sini Ada Tujuh Tujuh game Konsol VIP Detakin dulu sini Ini disini nih Kita letakin sini Lah Mentok-mentok Sudah sini Ini Oke Gue punya ide Mungkin mainnya Arahnya kesini nih Nah Jadi Gak kena ya Jadi orang mainnya Nanti ada kesini nih Nah Jadi gak kena ya Gak kesenggol Gitulah Oke Baru bisa jalan Bapaknya dari tadi Tih Dari tadi Ngebak Oke Kita ambil lagi kursi satu Akhirnya dia bisa pulang Tih Kelaparan Kelaparan dia Seperti itu Oke Nah Disini nih Jadinya bisa Ya kan Kayaknya bisa nih Disini nih Oke Putar dulu Mejanya Putar Sebelah sini nih Cuman disini Rada keganggu sih Nih Suara sama suara Gamekosul itu Oke Kita letakin Loh Kalo letaknya kayak gini Oke Nah Disini nih Nah Sip Mantep gitu kan Bodo amat Nanti pake headset juga dia mungkin Silahkan bawa headset ya Kalo yang di atas situ Soalnya dia Bersampingan sama Itu Game Konsol itu ya guys Jadi kayak Gimana ya Tuh kan LCD nya masih ada Jadi Keganggu gitu ya Suaranya Aduh Lumayan sulit juga ya Kalo gitu Kecuali gamekosulnya Arcade nya ini Gue jual lagi ya Sayang juga Kalo dijual sih Oke Nah Getekin sini Mantap Udah semuanya gitu kan Oke Langsung saja Kita pasang PS nya lagi Cuman Kalo Kursi doang Sama monitor Itu namanya Nonton TV Aduh Bukan main gamekosul Aduh Ini dia lah Masa ga ada lift nya sih Ini Aduh Kalo ada lift gitu kan Kita bisa bawa Langsung sekali banyak Nah Enak Kalo kayak gini Oke Kita nanti bakal liat Abis ini gitu kan Berapa penghasilan kita Sekitar Satu jam gitu ya Waduh Ini banyak banget deh Penghasilannya Dan kita bakal liat Apakah gamekosul ini Banyak peminatnya Gitu kan Jadi kita bakal buka Keesokan harinya Oke Jadi pasang-pasangin dulu Ini semuanya Gamekosulnya Harus semuanya Udah kepasang gitu Dan bagi kalian yang Punya ide-ide lainnya lagi Buat apa lagi nih Buat apa lagi nih coy Yang belum VIP Warnet Kayaknya cuma satu ruangan Yang tiga monitor Boleh nih episode selanjutnya Gitu kan Kayaknya kemarin tuh Ada yang komen kayak gitu tuh Buat yang tiga monitor Gitu ya Kawan-kawan Oke Itu masih ada Dua ruangan tuh Dua ruangan kosong Dua ruangan kosong Buat kita Letakin itu Yang tiga monitor tadi ya Kawan-kawan itu Betul-betul Memang betul VVIP Biar kan Kita masih belum sampai ke VIP ya Masih kita sampai VIP doang ya V-nya cuma satu Soalnya monitornya juga satu-satu semuanya Gitu kan Gue letakin Oke Mana-mana Ini kok ada Ada kursi lagi ya Kebanyakan Pasang kursi Gue nih kayaknya Oke Ini dia game konsol yang terakhir Bukan game konsolnya sih Ini Anunya nih Sticknya ya Joysticknya Joysticknya yang terakhir ya Oke Kita letakin disini Ternyata masih ada satu lagi Saya lupa ya Gue kira cuma sampai ujung sini Boy Oke Udah ready semuanya Itu enam ya Udah ready semuanya Tinggal yang terakhir Yang tujuh nih Mana ya Gue kira udah abis Soalnya udah abis semuanya nih Mana ya Ini kursi Ini poster Jangan bilang poster aja lagi sisanya Ini Loh Kurang Lah kok kurang Ini poster Aduh Berarti kita harus beli lagi nih Oke sambil menunggu Gue tadi udah beli gitu kan Sambil menunggu datang Jadi kita bakal pasang Poster dulu Poster gue banyak banget Beli ya Jadi Disini Soalnya disini Sumpuk banget Gak ada Poster-poster Jadi nah Gini kan Untuk menyambut Para yang datang Kita pasang Sudah ya kan Poster Situ satu Di atas Kayaknya Perlu juga ya Poster Waduh Ini poster Hewe kayak gini Mantap nih Oke Untuk di atas Ini VIP Gitu kan Aduh Nah disini Waduh Nah disini Mantap nih Nah mantep Gitu kan Aduh Kok disedot asapnya Aduh Udah gila itu Apa maknanya itu apa Gitu kan Aduh Nah Ada Matu de ling Maling Apa Ini juga Pelang Pelang Di depan sini Bodyguard Cuma nagihin Yang gak bayar Gitu kan Useless banget Gitu loh Gak sekalian aja Bodyguard itu Buat ngejagain Gitu ya Harusnya Oke dan disini Gue mau ngeletekinnya Astaga Gue mau ngeletekinnya Di tengah sini nih Nah Ya kan Jadi adalah Setidaknya Di tengah-tengah Situ Ada Motifnya Gitu kan Jadi kita Ada Sedikit Hiasannya lah Gitu ya Kalau ngapain Oke Kita letekin lagi Di atas sini Di bagian mananya lagi ya Kayaknya Bagian sini nih Bagian sini Kok gak bisa Eh kok gak bisa Ini kebalik Bado Oke Kita letekin di tengah-tengahnya Kayak gitu ya Oke Ini harus masuk Tengah sini Berarti ya Baru bisa Ternyata harus dibuka dulu Harus digeser ternyata Kursinya Oke Sedikit lagi Jadi gitu kan Kayaknya udah sampe nih Nah kan joysticknya udah sampe Oke Bakal lengkap nih Game konsol Surganya game konsol VIP di atas Sudah jadi gitu kan Mantap jiwa Satu kita letekin Oke Tinggal game konsolnya Sudah lengkapin ya Semuanya Oke Harus cepat kita nih Oke Dan ini dia Terakhir Langsung kita pasang disini Dan Tunggu Sudah jadi Konsol gue sampe 13 loh Soalnya di bawah juga ada gitu kan Oke Mantap sekali Tinggal Posternya Kita pasangin ya Oke Bakal gue percepat saja Pasang poster ini doang Aduh Ternyata tadi ada game konsolnya Di bawah cuy Aduh Ketiban sama poster Malah beli lagi Gue Aduh Hanyo Oke Ya kawan-kawan semuanya Udah selesai tadi ya Gue skip-skip saja Soalnya Udah lengkap juga Disini Oke Dan ini dia Kesisa ternyata ya Ada beberapa sisa Disini Kelebihan Tadi gak liat gue ya Kita letekin saja disini dulu Nanti bakal gue pakai Dan disini dia Buat kursi gue nih Gue Duduk lebihan gitu kan Oke Jam sekarang Jam 4 sore ya Oke Kita lupa saja We are open Oke Bagi yang mau Nyawa-nyawa aja Langsung masuk ya Oke Ini dia Mari kita lihat Surganya game konsol VIP Widih Beuh Gila gak tuh VIP Mari kita lihat ya Pengunjung yang memakai Yang di atas ini Mantap banget deh ya Udah jadi kayak gini VIP-nya Beuh Udah gila boy Waduh Kursinya udah warna putih kayak gini ya Suka ya warna putih gue ya Perasaan Lebih bagusnya warna putih ini Daripada warna kuning Padahal warna kuning itu Lebih mahal 700 dolar Oke Udah mantap jiwa Disini Gitu kan Beuh Mantap Mantap Ini coba Ngalangin kayak gini Kampret Aduh balik lagi Oke Dan pengunjung pun Sudah parah Pada berdatangan Gitu kan Mantap sekali Silahkan 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 dibeli 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 main Waduh Banyak yang main arcade Eh ibu tadi mana Ibu-ibu Ibu-ibu tadi mana cuy Perasaan ada ibu-ibu naik Loh Oh ilah Gak ada main dia deh Gak ilah Oke Dan Kayaknya banyak yang main arcade deh ya Kayaknya banyak Banyak yang main arcade Tuh Ini juga disini Banyak Warnetnya juga Berfungsi gitu kan Dan disini pun juga Harus ada yang kita gebuk Tadi nampaknya Gini Tampret kau ya Dua-duanya Kita gebuk Dasar potak Hancur Langsung Aduh Gak usah digebuk deh ya Gue sendiri yang ribet asli Oke ya kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih Bila kalian sudah nonton Videonya sampai kira-video Kita sudah menjadikan Sebuah surganya game konsol Gitu kan Game konsol Waduh Sudah ada satu yang memakai Itu disana Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih Bila kalian sudah nonton Videonya sampai kira-video Jangan lupa di komen Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Keman Jep Sampai jumpa di video selanjutnya